udah banyak belum ya ada di slideshow berna ini di slideshow bandi muncul gak ya sudah-sudah oke kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam setelah ketemu kembali di program Sapa Duta Rumah Belajar bersama saya moderator Andi dari Pusdatin Kemendiput kemudian nanti kita akan bersama narasumber kita Ibu Nur Erna Wasti Duta Rumah Belajar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dia juga penajar di SMP Al-Azhar 26 Yogyakarta selamat pagi Ibu Erna Halo Siapa Andi Oke coba kita cek lagi Selamat pagi Ibu Erna Apa kabarnya? Terputus-putus? Halo Ini kendala yang kita alami ketika mau pilih Ya suaranya terputus-putus ya Oke Iya Pagi ini kita akan Membahas Suaranya jauh ya Di sini jernih Saya terimanya jernih ya Oke sudah belum? Halo? Oke Nah pagi ini kita akan membahas Untuk materi Pagi yang ini kita akan membahas Materi untuk Pinjang SD Kelas 6 Masih terkendala dengan koneksi Oke Sepertinya ada kendala koneksi Di narasumber kita Yang ada di Jogja Halo Halo Presentasinya hilang Sudah jadi belum Suaranya? Ya halo 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 Sudah 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 masuk pak Suara Suara Suaranya sudah masuk ya Suara sudah Oke Silahkan Oke Oke Adik-adik suara kami Diterima masih jelas ya Oke Sudah Masih ini ya Jadi materi pagi hari ini kita akan bahas untuk kelas 6 Tema 8 Sub tema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan Nah Kelas Ya Adik-adik Sorry Kelas Kelas 2 Oke maaf Materi kelas Ya Materi kelas 2 Sub tema 8 Sub tema 3 Saya masih ke bawah yang tadi Oke Maaf Jadi aturan keselamatan di perjalanan Nah Seperti sesi sebelumnya Adik-adik kalau ada pertanyaan silahkan di klik gambar raise hand Atau diketikan di kolom chatting ya Di kolom chatting Silahkan dihasilkan pertanyaan Nanti apa kita bahas Kemudian jangan lupa Siapkan alat tulis Mungkin nanti di akhir sesi Bu Irna akan ada pertanyaan yang berhadiah Gitu kan Ya Sehingga jangan adik Jangan kelewatan Bu Irna kita pagi ini Sampai dengan jam 10.30 Tapi karena sudah kemakan 15 menit Sebelumnya Kita mulai saja Jadi kita ikuti bersama materi Aturan keselamatan di perjalanan Bu Irna kami Silahkan Terima kasih Pak Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semuanya Kakak akan menyampaikan materi kakak ya Tunggu sebentar Pak Andi Jadi kakak ini Tentang aturan keselamatan Ada adik Juga sudah sering ya Kemana-mana Kakak ada kedala sebentar Ada-ada sudah sering kemana-mana Kemudian Kalau pergi-pergi Naik mobil Kemudian Kalau jalan-jalan ke pantai Naik mobil Kadang naik bis Dan gitu Walaupun adik-adik Numpang Belum jadi Sopirnya Drivernya Yang nyetir di depan Tapi tetap ada Aturan keselamatan Di perjalanan Oke Hari ini Hari ini kita akan belajar Tentang Menjagaan Dan tanda baca Kemudian mengenal Kemudian kita nanti Mengakukan aktivitas Kemudian Ada-ada nanti Membuat karya Dengan kulit buah-buahan Ki Hajar Sapa di Hitung nih Kalau nggak disiapin pulpen Pensil sama buku Yang terakhir-terakhir Nggak bisa Hitungnya Ya juga Jadi ya disiapin dulu Pensil sama pulpen nih Pulpen buku Disiapin semua Oke ya Kakak lanjutin Kita mulai dari bahasa Perhatikan gambar Di samping Ini Anak-anak sedang Mau berangkat Wisata Mau menemukan Ini sih bertanya nih Mengapa kita tidak boleh Mengeluarkan anggota badan Melalui jendela bu Ketika kita naik bis Gurunya bilang Anggota badan Yang dikeluarkan Melalui jendela Bisa saja Mengenai kendaraan lain Atau dahan pohon Di sekitar jalan Hal itu bisa Membahayakan Nah Kakak mau baca Yang sebelah kiri nih Setelah baca Gambarnya Kakak Ke sebelah kiri Jadi hari ini Si udin dan teman-teman Mereka Mengunjungi berbagai tempat Ada aturan Perjalanan yang harus Mereka Jika udin dan teman-temannya ini Tidak memakai sabuk pengaman Ada yang mau jawab Bapak Apa yang terjadi Udin dan teman-teman Tidak memakai sabuk pengaman Pasti Kalau Ada yang rendah-rendahkan Pastilah Nanti bisa Jatuh Kemudian bisa Kecidup Jadi Sabuk pengaman Harus selalu digunakan Entah itu Adik-adik duduk di depan Ataupun adik-adik duduk di Belakang Lanjut Nah Saat ini Ibu guru sedang mengajak Udin Kemana Berlibur ke Pantai Ancol Mereka Menggunakan Bus Pantai Untuk Berlibur ke pantai Berlibur ke pantai pun Ada aturannya Coba Kita amati gambar ya Udin Ibu guru Ibu guru Menyampaikan gimana Dengarkan aturan Anak-anak harus mematuhi aturan Perjalanan kita Ada yang tahu Mengatuhi aturan Pada peraturan Gitu ya Sesuai-sesuanya juga Ya bu Ya bu Gitu Udin jawab Tahu bu Agar Kita selamat Dalam perjalanan Selanjutnya Kembali ke rumah Masing-masing Guru selalu bilang apa Hebat Anak-anak ibu Seperti Dalam perjalanan Mau naik Mobil Itu harus mematuhi Peraturan Supaya apa Supaya apa adik-adik Supaya Kemudian kembali ke rumah Ada Ada Lima Nah Kekak akan membacakan sedikit cerita Nanti adik-adik Dilihat ya Di layar sudah ada Pelan-pelan Aturan Keselamatan di bus Melakukan perjalanan dengan bus Ada aturannya Aturan Dibuat Ada gunanya Dengan mematuhi aturan Kita akan selamat Dalam perjalanan Tidak hanya itu Kita juga akan dapat Menikmati perjalanan dengan baik Kita akan merasa aman Dan nyaman Dalam perjalanan Ada beberapa aturan Yang harus Kita Melakukan Jalan dengan bus Antara lain Naik ke dalam bus Dengan tertib Duduk di kursi Masing-masing Dengan baik Tidak Mengeluarkan Anggota badan Melalui jendela Dan berdoa Kepada Tuhan Sebelum Beranggung Bersambung Oke Kakak mau bertanya Ada yang tahu Bersambung 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 Halo Pandi Suaranya Ya Suaranya putus-putus Gimana bu Halo Pandi Ya Halo Ya Halo Bisa dibantu Di kolom chat Ya Bisa dibantu Di kolom chat Halo Halo Ya 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 Bisa dibantu Di kolom chat Buat adik-adik Jadi Bu Erna nanya nih Apa isi tekniknya ini Gitu kan Terus apa aja Aturan ketika melakukan Perjalanan di bus Gitu Jadi Mungkin ada-ada yang Ada yang bisa Menjawab Pak Andi Oke Silahkan di kolom chat Adik-adik Dijawab Pertanyaan dari Narasumber kita Bisa di kolom chat Kemudian di Tunya dipilih To all Attendance ya Atau To all Participant Sudah ada yang Jawab Belum ada yang menjawab Belum Belum ada Ada di Ketak Private ya Kesehatan ya Private kali ya Private kali Bisa dicek kali Private Private ya Ya betul Tadi Jawabnya tadi Ada putu Anika Saputri Aturan keselamatan Naik bis Katanya begitu Betul Ada lagi Tentang aturan Keselamatan Di jalan Betul Mungkin ada lagi Jawaban yang lain Apa lagi Jawabannya Satu lagi deh Kakak tunggu Ada Aturan Keselamatan Di dalam bus Katanya Fatima Berarti Di kolom chatting Di jawab Di kolom chattingnya Di jawab Ada adek Terutnya ke saya Semua Pak Anggi Satu Tentang Ada Jawabannya Di dalam B All attendance Partisipan Tentang aturan Keselamatan Di dalam bus Itu Kemudian Tentang aturan Betul Dari Fatima Kemudian dari Jeriko Tentang keselamatan Itu jawaban Oleh Audien kita Oke Silahkan Yang ada jawaban Ditulis di kolom chat Saya Coba Rubin Kak Jawab yang nomor 2 Apa itu aturannya tadi Di kolom chat Oke Dari Kak Safi tadi Apa aturannya ketika melakukan perjalanan di bus Ingat enggak Di bus Ataupun di mobil Dilarang Badan Baik hanya jari Ini jari kita keluar-keluar gini tuh Itu juga enggak boleh Kepala di keluar-keluar Itu juga enggak boleh ya Jadi Ketika kita Melakukan perjalanan Baik melakukan dengan Bus Bus atau mobil Betul Harus duduknya yang tertib Yang Oke Next Ibu lanjutkan Nah Audien dan teman-teman Tidaknya belajar Kerajinan Mereka juga bermain Di pantai Teman-teman melakukan lomba jalan Dan lari di pantai Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain Jadi adik-adik sambil dilihat Nanti temukan penggunaan huruf kapital Pada bacaan berikut ini Adik-adik melihat Ya sambil dilihat Kapital itu ada Huruf kapital itu huruf apa bu? Atau huruf kapital itu huruf yang bagaimana kak? Huruf kapital adalah huruf besar Yang di depannya menggunakan huruf besar Kakak akan membacakan dulu Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok Sebelum bermain Udin dan teman-teman Menjadikan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Oke selanjutnya Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Itu sebagai berikut Satu Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok Dua Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan Secara bergantian Tiga Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas Empat Lima Bunyi peluit pertama Lakukan gerak berjalan dengan cepat Hingga garis pembatas berikutnya Enam Bunyi peluit kedua Lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya Tujuh Bunyi peluit ketiga Berhentilah dengan sempurna Dan delapan Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas berikutnya Dialah pemenangnya Nah nanti Dalaman rumah pun bisa Terus gimana Kak Nanti Saya kan belum bisa Lihat materinya ini Nanti bisa Download di Youtube Atau Tadi sudah bisa melihat Sharing Materinya Ya sudah dikasih linknya tadi Oke Next Kakak lanjutkan Kapital Pada awal kata nama tempat Di sini Ancol Itu adalah nama tempat Jadi P-nya harus besar Nama juga menggunakan huruf kapital Ingat ya Huruf kapital adalah huruf Berawalan Depannya Huruf Dan Notoba Berarti S-nya besar Terlihat Adalah nama tempat Berarti Nama tempat Juga menggunakan huruf kapital Oke adik-adik ya Kita ulangi lagi sekali lagi ya Sebelum lanjut ya Huruf kapital Juga digunakan Pada awal kata nama tempat Oke ya Seperti Danotoba Salat Sunda Oh besar Kakak lanjutkan Suaranya hilang Suaranya hilang Boleh dibuka Buat adik-adik Halo Boleh dibuka mic Boleh dibuat Mic-nya dibuka Mic-nya dibuka Ini sinyal Boleh dibuka mic-nya Buka semua atau bagaimana Nanti kalau ada yang Rest hand aja ya Sebentar Atau saya ganti Ganti koneksi dulu Sebentar Pandi Ini sudah full Sebentar ya Pandi ya 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 masih Masih diikuti Oke Sudah Oh Pandi Ya Sudah Oke Saya pakai ini aja Sudah Oke Ada-ada emang ya Ini tadi sebenarnya WF-nya juga udah full Tapi gak tahu nih Oke Temukanlah kesalahan pada kalimat Sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar Oke Kakak akan memunculkan kalimat berikut Silapa yang bisa bantu kakak untuk menjawab Mana kalimat yang salah Ya Penggunaan huruf kapitalnya Oke Kakak munculkan Pertanyaan pertama Kami dan teman-teman Mengamati letak Selat Malaka Pada peta Oke Yang keliru yang mana Dek Ada yang bisa jawab Ya temukan kesalahan Selat Malaka Ada yang jawab Selat Sunda Sesuai kalimatnya ya Dek Kalau disini selat Malaka Berarti selat Malaka Iya Sesuai kalimatnya ya Oke kita cek Karena tadi sudah ada yang jawab Oke Berarti Lani dan teman-teman Mengamati letak Selat Malaka Betul Tadi ada yang betul loh Pandi Selat Malakanya menggunakan kapital Nah Betul Yang kedua Sungai Kapuas Adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia Ayo Mana Mana Kira-kira yang salah yang mana ya Tuh Itu Kapuas Banyak yang menjawab kapuas Kita cek lagi Oke Sungai Kapuas Ibu Ibu Menggunakan huruf besar Jadi kita Membetulkan kalimat yang lagi salah Betul ya Jawabannya Kapuas Lagi Ngarai Sianok Terdapat di Bukit Tinggi Ayo Mana yang huruf besar Yang betul Ngarai Sianok Terdapat di Bukit Tinggi Sianok Terus Sianok Terus Bukit Tinggi Bu Ada lagi Bukit Tinggi Ada yang betul Pandi Boleh sambil cek di kolom Cepat Pandi Bukit Tinggi Ngarai Sianok Bukit Tinggi Sianok Bukit Tinggi Kita cek dulu Ngarai Sianok Terdapat di Bukit Tinggi Karena ini Nama tempat Nama daerah Juga harus Huruf besar Satu lagi ya Odin dan keluarga Liburan Ke Pantai Parangkritis Nah Yuk Mana yang harus Menggunakan huruf kapital Yang betul Oke Sudah ada yang menjawab Pantai Parangkritis Parangkritis Pantai Parangkritis Ada lagi Pantai Parangkritis Oke Kita lanjut lagi Parangkritis Ada yang Pantai Parangkritis Berapa banyak Pak Indi Yang jawab Pantai Parangkritis Satu Dua Parangkritis Satu Dua Tiga Empat Ada empat orang Berarti sudah betul ya Oke Oke Kita cek ya Mungkin ada adik-adik yang Pernah ke Pantai Parangkritis ya Pantai Parangkritis ada di Jogja Ya Besok kalau liburan ke Jogja Mampir ke Pantai Parangkritis Udin dan keluarga Liburan ke Pantai Parangkritis Betul sekali Besar Ya Pantai Besar Parangkritisnya juga Besar Masih ada enggak? Masih ada ada satu lagi Edo dan teman-teman Melewati Jalan Malioboro Nah Mana lagi? Yang harus dibetulkan Yang mana dek? Sudah pernah ke Malioboro? Belum nih Ada adik-adiknya juga Malioboro Ada lagi? Ada lagi? Mungkin Pak Andi pernah ke Malioboro? Sudah Oh sudah Sering ya Malioboro Jalan Malioboro Ya itu Sudah ada yang betul Pak Andi Berarti Lanjut ya Wajabannya sudah ada yang betul Berarti kakak langsung lewatin Edo dan teman-teman Melewati Jalan Malioboro Ini ada adik hebat-hebat semua loh Jempolan deh Beneran Oke Nah Ada adik Di pelajaran yang lalu Masih ingat enggak Dengan aturan penggunaan tanda titik? Di sebelah kiri Itu ada Kalimat Nah Tanda titik Itu digunakan Di setiap akhir kalimat Jadi setiap adik-adik Membuat satu kalimat Diakhiri dengan titik Tanda titik Juga digunakan pada akhir singkatan nama orang Contohnya disini Satu Hari Senin sore Udin diminta ibu membeli jagung bakar Titik Dua Jagung bakar dicual di perempatan tidak jauh dari rumah Titik Ibu berpesan Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M Titik Kasih jarak Bayu Nah kalian kalau punya nama panjang Biasanya kan juga ada disingkat Nah disingkatnya apa? Biasanya kalau Muhammad Ada yang mengikat M Titik Nah seperti itu Keempat Pak M Titik Bayu Merupakan tetangga Udin Titik Kelima Jagung bakar Pak M Titik Bayu lebih enak diantara jagung bakar yang lain Ingat ya adik-adik Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat Dan digunakan pada akhir singkatan nama orang Jangan sampai keliru ya Oke Kakak lanjutkan lagi Kakak juga cerita sedikit Nanti adik-adik diperhatikan dulu Aturan mengendarai sepeda Motor Udin dan ayah menghadiri pesta Sorry ya Ini motornya harusnya di atas Motornya ini harusnya di atas ya Ini kepencet ke bawah Udin dan ayah menghadiri pesta Lokasi pesta berjauhan dengan rumah Rumah Udin berada di jalan W Titik John Sedangkan lokasi pesta berada di jalan N Titik Nasir Oleh sebab itu untuk menuju lokasi pesta Harus menggunakan kendaraan Udin dan ayah mengendarai sepeda motor Menuju lokasi pesta Mengendarai motor pun ada aturannya Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor Sebagai berikut Perhatikan ya adik-adik ya Satu Mematuhi segala peraturan lalu lintas Artinya tanda rambu-rambu lalu lintas Adik-adik harus patuhin Kemudian yang kedua Selalu tertib di jalan Ketiga Menjaga kendaraan dalam kondisi baik Empat Menggunakan pakaian yang pas dan baik Serta menggunakan sepatu dan helm Lima Memastikan bahwa pengait helm Kalau kita menggunakan helm ya Pengait helm terpasang dengan baik Enam Menyalakan lampu utama sepeda motor Tujuh Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik Delapan Mengecek kaca spion Apakah terpasang dengan benar Udin dan ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan Dengan demikian Udin dan ayah selamat dalam perjalanan Jadi adik-adik kalau naik motor itu juga harus mematuhi aturan Harus pakai helm sampai dengan bunyi klik Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas Rambu-rambu lalu lintas itu ada apa saja Merah, kuning, hijau Kalau merah berhenti Kuningnya hati-hati atau siap Pijanya adalah jalan Jangan merah diperjang saja ya Itu bisa menimbulkan bahaya Bisa kecelakaan nanti ya Jangan lupa Kaca spion yang di kanan-kiri itu juga harus terpasang Untuk melihat apakah ada kendaraan di belakangnya Dan lampu yang depan itu juga harus menyala ya Adik-adik ya Oke kakak lanjutkan Nah apa isi teks di atas dan apa yang terjadi Jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas Boleh dibantu Pak Andi di kolom chat Adik-adiknya Oke Belum ada nih Belum ada Belum ada Belum ada yang dijawab Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas Kalau nggak ada yang dijawab Nanti kakak ini yang dijawab nih Yang dijawab Belum ada yang dijawab Ini ada Jericho nih kakaknya private ini Tadi ke saya nih Pak Andi Jadi kepalanya bisa kebentur Ya betul Kalau jatuh ya Nggak hati-hati Terjadi kecelakaan Betul Berarti ada yang sudah bisa menyimpulkan Kalau kita berkendaraan pun juga harus hati-hati Kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi kecelakaan Entah itu kita jatuh atau ditabrak Betul juga itu tadi Pak Andi Ada yang jawab Kena tilang Apa itu tilang? Ada yang tahu apa itu tilang? Tadi dikira tilang tuh Kalau tilang itu berarti apa? Penyakit dari apa? Adik tilang Tilang ditahan Polisi Pak Andi pernah ditilang berarti ya? Kalau ditilang enggak Jadi tilang itu apa ya? Pemeriksaan surat-surat razia Surat-surat kendaraan saja Bukan ditangkap Bukan ditangkap ya Tilang Bukti pelanggaran biasanya Ada yang menjawab jenda Nggak jenda ya ada adik Ada juga gitu Jadi lebih baik Ada yang mematuhi peraturan ya Daripada Kena itu tadi Kena tilang Ya Kenapa dijenda? Karena ada-ada pelanggar peraturan Kalau naik sepeda pun Pakai Ini enggak? Ada aturannya enggak? Naik sepeda Ada loh Naik sepeda aturannya pakai apa juga? Helm Ada tuh helm yang sepeda Gunanya buat apa? Nanti kalau adik-adik misalnya jatuh dan sebagainya Kepalanya tidak kebentur langsung Jadi ada pengaman di kepala kita Berupa apa? Helm Jadi kalau adik-adik sudah punya sepeda Udah deh pakai helm dulu Kak Kan helmnya mahal Kak Udah pakai helm motor aja Gak apa-apa Yang penting kepalanya Apa? Aman Dari Jatuh Pinter Jericho bilangnya aman Oke kakak lanjutkan Sekarang perhatikan kalimat berikut Dengan teliti Udin dan ayah Menghadiri pesta Kedua Rumah Udin berada di jalan W.Jol Ketiga Sedangkan lokasi pesta Berada di jalan N.Nasir Nah perhatikan lagi ya kedek ya Setiap tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat Tadi sudah kakak sampaikan Tanda titik selalu digunakan pada setiap akhir kalimat Dan nama titik tadi juga digunakan Setiap akhir singkatan nama orang Jadi kalau disingkat nama orang Jalan M titik Dikasih jarak Kemudian Nasir Lanjut ya Oke ada yang betul loh Pak Andi Bu Erna tadi Tanya Iya ini betul ada yang teliti banget Nomor tiga salah loh katanya Ini memang disengaja ini Pak Andi Nomor tiga salah bu katanya gitu Salah kak Iya ada yang tahu kenapa salah Ini tadi belum ibu tanyain sudah ada yang bilang Nomor tiga salah katanya gitu Kenapa salah nomor tiga Ada yang jawab Tadi ada yang bilang loh Uruf terakhir Kenapa uruf terakhir Tadi yang bilang nomor tiga salah Nah salahnya dimana coba Katanya tidak ada Pinter tuh Pak Andi Kasih tepuk tangan tuh Deputu Karena gak ada tanda titik Oh kan anak hebat ini Keren pintar Kalian hebat semua Bener kan Sumpah ya Hebat Bener karena tidak ada tanda titik Ini ibu sengaja tidak ngasih tanda titik Tadi mau kasih ibu pertanyaan sebenarnya Tapi ternyata sudah disalahkan duluan Pak Andi Keren ini ya Ada yang luar biasa Hebat semuanya Oke kakak lanjutkan lagi Sekarang disini Temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik Pada talimat-talimat berikut Kenapa Coba nomor satu Udin dan Ayah melewati jalan Ah Hakim menuju lokasi pesta Ini pasti juga salah A titik akhir bu Katanya begitu Kita cek dulu Misalnya dimana Tidak ada titik Sudah pintar-pintar Pak Andi Adik-adiknya Kita cek ya Satu persatu Kita cek Dinama Pinter Kenapa dinama A titik A titik Kasih jarak lagi Hakim Betul Atau singkatan Nah gitu Betul Kemudian Jangan lupa Di akhir dikasih tanda Titik Nomor dua Nomor dua M nasir M titik Nasir Kemudian Kasih tanda titik lagi Oke Tiga W titik Ada jarak lagi John Kemudian M titik Nasir Kasih Tanda titik Di belakang Adik-adik itu hebat Pinter Iya W John W titik John Akhirnya diakhiri Tanda titik Ada lagi Satu lagi Hakim Diakhiri dengan Tanda titik Luar biasa Ada-ada hebat semuanya Oke Sekarang perhatikan ini Di sini ada Petak Rumah Tuliskanlah alamat Rumah Udin dan teman-teman Berdasar Kandena yang kamu amati Perhatikan penggunaan Tanda titik Yang benar Rumah Siti Terletak Ada yang tahu Rumah Siti Rumah Siti gimana Ini rumah Udin Rumah Siti Rumah Siti Terletak di jalan Apa adik-adik Berarti Ada yang bisa jawab Hakim Hakim ya A hakim Pinter Ada lagi yang menjawab Pinter loh Ada-adek Kita lihat Jawabannya apa Pinter A titik Hakim Kasih Tanda Titik Pinter Next Kakak lanjutin Yang kedua Rumah Udin Terletak di jalan mana Rumah Udin Rumah Udin Sekarang Rumah Udin di jalan mana Rumah Udin Rumah Udin di jalan mana Dek Boleh lagi dijawab Jalan W Titik John Jalan Titik Oke Kakak lanjutin ya Pinter Ada yang sudah pinter Main singkatan W Titik John Oke Betul Kakak lanjutin lagi Rumah Edo Rumah Edo ada di mana Rumah Edo Jalan M Titik Hatta Rumah Edo di sini ya Berarti ada di jalan Titik M Titik Hatta Tapi kalau nggak disingkat Jadi jalan M Titik Hatta Lanjut Rumah Meli Rumah Meli ada di mana Jalan M Titik Nasi Kita lihat Oke Pinter Ada yang hebat semuanya Kakak lanjutin Oke Sekarang perhatikan lagi gambar Yang kakak tampilin Apa saja aturan berjalan Di jalan raya Yang kamu ketahui Kalau di jalan raya Pun ada aturannya loh Ketika jalan kaki Bisa bantu kakak Menyebutkan Gambar-gambar ini Ketika Ngapain aja ya Ketika kita berjalan kaki Ya Ada aturannya juga Ketika berjalan Ini jalannya di mana ya Nomor 1 Ditro Toar Pintar Adedik Kalau jalan Itu ditro toar Jangan sampai di pinggir jalan raya Kalau nanti adik-adik jalan Di pinggir jalan raya Di jalan raya Tetap harus berjalan di Yang pinggir Ambil yang sisi pinggir Itu ya Karena kan kalau sepeda motor itu kan Kadang ngebut Sukanya Wargur 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 Gitu ya Jadi adik-adik juga harus hati-hati Yang kedua Menyebrang di mana Jembatan Penyebrangan Pintar Jembatan penyebrangan Supaya apa Tidak terganggu ya Adik-adiknya Kalau jalan lebih aman Kemudian yang ketiga Di mana ini Zebra Cross Pintar Yang keempat Kak itu sama-sama loh Jalannya di zebra cross Betul Di zebra cross Yang gambar nomor empat Tapi juga harus diperhatikan Rambu-rambu lalu lintasnya Jangan sampai Ketika lampunya hijau Kalian malah nyebrang jalan Itu akibatnya Fah Tau Jadi kalau lampunya merah Kalian baru nyebrang Ya Karena posisi lampu merah Itu pasti Sepeda motor mobil Itu pasti berhenti Tapi Kalau kondisinya Lampunya hijau Jangan sampai Atau jangan pernah Kita nyebrang Ketika lampu Lalu lintas Berwarna hijau Hati-hati ya Jadi apa itu Dek Kalau kalian nyebrang Di jalan raya Pas posisi Lampunya hijau Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kalau nyebrang Kartabra Ia pasti Jadi jangan sampai Bu itu kuning Itu kuning Walaupun kuning Kita gak boleh buru-buru Kita tunggu aja Sampai motornya Sudah Jalan Kemudian lampu Merah kembali Tapi ada Di jalan-jalan raya Itu yang sudah Pejalan kaki itu Dibuatin Rambu-rambu Lalu lintas sendiri Kalau rambu Lalu lintasnya Pejalan kaki Berwarna hijau Itu artinya Kita berjalan Biasanya ada timer ya Ada countdownnya itu Ada timernya berjalan Hanya berapa waktu Sisa menitnya Biar kalian bisa Nyebrang dengan aman Jangan lari ya Kalau nyebrang mati Kayak kakak Kakak pernah loh Jalan Ya sudah Sudah hati-hati tuh Tapi tetap ditabrak aja Sama Jadi ada ini juga harus hati-hati Walaupun kita sudah hati-hati Orang lain Belum tentu Hati-hati Lanjut Kakak mau Nih Sedikit ya Sekarang Coba ajukan pertanyaan berikut Dengan lafal dan intonasi Yang tepat kepada temanmu Contohnya Apa saja aturan Yang harus kita patuhi Ketika di jalan raya Dimana kita harus berjalan Ketika hendak menyebrang jalan raya Kapan kita harus mematuhi Aturan lalu lintas Mengapa kita harus patuh Pada aturan lalu lintas Siapa orang yang bertanggung jawab Mengatur lalu lintas Dan bagaimana pendapatmu Jika ada orang yang melanggar lalu lintas Nah kalimat-kalimat ini Semuanya merupakan kalimatannya Kenapa disebut kalimatannya adik-adik Kenapa disebut kalimatannya Yang tadi kakak Sampaikan tadi Karena Di akhir kalimat Dibubuhi dengan Tanda Tanya Makanya disebut dengan Kalimat Tanya Lovita 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 Itu hebat loh Dari tadi jawab Terus ya Nah Sekali lagi ya Kenapa disebut dengan Dengan kalimatannya Karena Kalimatnya di akhir Dibubuhi dengan Tanda Tanya Kakak lanjut ya Klik-klik-klik-klik Nah Sekarang masuk ke matematika Oke Adik-adik siapin Pulpen Kemudian siapin Buku Sama coret-coretannya Buat coret-coretan Tandik Tandik Ya Bantu saya ya Ini sudah Masuk ke matematika Tolong di Cek di kolom Cek Adik-adik Nah Adik-adik pasti Taukah ini Sebelah kiri Apa itu Kalender Siapa yang paling suka Dengan kalender Yang warnanya merah Di sebelah kiri Kakak aja seneng ya Adik-adik pasti juga seneng Tapi selama Sekarang Saya katanya Kalau sekarang Seneng gak Harusnya sekolahnya Di sekolah Tapi harus sekolahnya Di rumah Jadi berasa Tanggal merah ya Tapi tidak Di rumah pun tetap Belajar Nah Di sini Kalender Nanti kita akan Belajar menghitung Hari dan minggu Oke Adik-adik Di pelajaran kemarin Sebelumnya Masih ingat kan Belajaran tentang Waktu Tapi kali ini Kita belajarnya tentang Jumlah hari dan minggu Ya Terus Ingat gak Tadi Hari apa Udin dan teman-temannya Beribur ke pantai Ini udah dijawab nih Oh Mungkin hari minggu bu Oh Mungkin hari sabtu Udin dan teman-temannya Beribur ke pantai Pada hari Minggu Oke Sekarang kakak Mau jarasin dulu deh Tau gak Satu Minggu itu Ada berapa hari Ada yang tau Satu minggu itu Ada berapa hari Tujuh hari Ini sudah kakak Tulis di sini Satu minggu Iya Satu minggu Tujuh hari Masih ingat Harinya apa aja Siapa tau nanti Kelamaan belajarnya Di rumah Lupa hari Apalagi lupa tanggal ya Jangan sampai ya Adik-adik ya Masih ingat ya Tujuh hari itu Hari apa aja Senin Selasa Rabu Kamis Semat Sabtu Minggu Oke ya Ingat-ingat Satu minggu Tujuh Hari Nanti kuisnya tentang ini loh Jadi adik-adik harus stay benar Ya Harus stay benar Biar bisa menjawab pertanyaan kuis kakak Biar dapat hadiah pulsa nanti Ya Satu minggu Berapa hari Tujuh hari Oke Kalau Kakak punya pertanyaan seperti ini Ini latihan dulu ya Udin dan keluarga Berlibur ke rumah nenek Selama empat minggu Berapa hari Udin dan keluarga Berlibur ke rumah nenek Kalau Satu minggu Itu ada tujuh hari Kalau empat minggu Ada berapa hari Dua lapan Dua lapan Pandi menjawab Berapa Pandi Empat minggu Empat minggu Ada berapa hari Empat minggu Selama empat minggu Kalikan Empat kali tujuh Jawaban saya Dua lapan Dua lapan Kita cek dulu Ada-ada yang bilang tiga dua Ada yang dua lapan Kita cek Empat minggu Empat minggu itu ada berapa hari Kita cek Caranya Oh benar 14 hari Dari mana Kalau tiga minggu Berarti Dua puluh satu hari Dari mana Empat belas Ditambah tujuh Kemudian Kalau empat minggu Jadi dua puluh delapan hari Atau Kalau adik-adik bingung Dari saya begini Satu minggu Tujuh hari Kalau empat minggu Berapa hari ya Yaudah ditungkan jala tujuhnya Tujuhnya empat kali Tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Berarti Dua puluh delapan Betul atau salah Dua puluh delapan Hari Gitu ya deh ya Lanjut Udin dan teman-teman Berlibur keluar kota Selama dua minggu Berapa hari Udin dan teman-teman Berlibur keluar kota Ada yang bantu jawab lagi Empat belas Ada yang jawab lagi Empat belas Ada yang jawab lagi Empat belas Kenapa bisa empat belas jawabnya Kenapa bisa empat belas hari Karena betul Tujuh Ditambah Tujuh Kita cek lagi Sudah pintar loh Pintar Tujuh ditambah tujuh Ini sama ini Ya Berarti Totalnya berapa Empat belas Hari Ada kelebihan Tanda plus ini ya Korupsi ini kakak Lagi Udin dan teman-teman Akan mengikuti lomba menyanyi Mereka latihan selama lima minggu Berapa hari kak Udin dan teman-teman Mengadakan latihan menyanyi Lima minggu Kalau lima minggu Jadi berapa hari Hebat loh ini Lovitavik ini Jawabannya Ini Cepat sekali Tiga lima Tiga lima Kita cek Oke Pintar Tiga puluh lima hari Kasih jempol Dua Lanjut Nah Pak Andi Bantu saya nih Ngasih hadiah dulu Kita kuis Ki Hajar Kita Satu soal dulu Belajar Belajar Oke kita harus belajar Belajar Oke nanti yang akan menjawab soalnya Dituliskan dulu di kolom chat Ki Hajar Karena ini soal pertama Bu Irna ya Iya Sama Ki Hajar Satu sama dengan jawabannya Mungkin adik-adik yang sudah pernah ikut Nah untuk adik-adik yang sudah pernah menang nih Ya misalnya sudah menang Bisa dikasih kesempatan ke temannya yang belum pernah menang ya Oke Jadi ini saya kasih pembatas dulu Ki Hajar Satu Jadi kalau adik-adik ada yang menuliskan Sebelum soal diberikan Saya eliminasi Ya Saya akan kukurkan walaupun jawabannya benar Jadi kita tunggu Soalnya dulu Kemudian baru dijawab Oke Jadi bersabar ya Daripada saya Batalkan nanti yang menang Jadi menang dong ya Sudah saya kasih batas Ini Ki Hajar Satu Jadi Ki Hajar Satu Sama dengan jawabannya Opsi A, B, C, atau D Oke adik-adik Siap ya Siap ya Nomor satu Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari Mereka mengadakan latihan menari selama tiga minggu Berapa hari kah Udin dan teman-teman berlatih menari? Gitu Siapa cepat dia dapat hadiahnya? Oke Kalau betul Tapi salah formatnya Adik-adik Nggak jadi dia menang Jadi harus Ki Hajar Sama dengan Apa pilihannya? Oke Ki Hajar Apa pilihannya? Banyak menjawab nih Dua satu Dua satu Ini banyak loh yang jawab dua satu Tetapi Nggak Sesuai dengan yang diminta loh Adik-adik harus teliti Jangan buru-buru Jadi harus Perintahnya 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 Oh bener Kakak nggak jadi kasih hadiahnya Walaupun udah betul Sesuai dengan instruksi perintah Adik-adik ya Oke Oke Bu Irta Sudah ya Oke Oke Jawabannya adalah Ki Hajar Sama dengan B Ki Hajar Sama dengan B Oke Jadi Ada yang menang Saya cek Siapa yang menjawab Ki Hajar Sama dengan B Bu A juga salah format Jawabannya B Ya Tidak didengarkan Perintahnya Oke Saya temukan Sebentar Ada namanya Rubian K. Safi Rubian K. Safi Ya Ini jawabannya Ki Hajar Sama dengan B Hebat Selamat ya Dapat tadi ya Rubian K Ada adik Yang lain Masih ada dua Kuis lagi Di akhir Sesi ini Tolong Biar bisa dapat Pulsa Dan dapat Dadiahnya Sesuai dengan Format yang Kita inginkan Ya Sudah dapat Tandik Sebentar Ini saya akan Cari datanya Dulu Adik-adik Di Kiripkan Datanya Sebentar Saya Saya Paste Oke Oke Tanyaannya adalah Berapa Minggu Buka Benny Minggu ya Kalian Hebat Lanjut lagi Ibu guru Memberi tugas Pengamatan Selama 28 hari Berapa minggukah Tugas pengamatan Yang diberikan Ibu guru 4 minggu 4 minggu 4 minggu Oke Tadi belum di skip Ini kayaknya ya Lagi Udin dan teman-teman Mengikuti lomba Menyanyi Setelah latihan Selama 21 hari Berapa minggu 3 minggu 4 minggu 3 minggu 3 minggu 4 minggu Kalau 21 hari Berapa minggu Berapa Apa Andi Jawabnya Ada-ada 3 minggu 4 minggu Kita cek Oke Berarti ada 21 hari itu 3 minggu Karena 7 Ditambah 7 Ditambah 7 Atau dikeluarin ya 3 minggu Kita lanjut Adek Kalau yang ini Sudah bukan kuis lagi Kuisnya tadi Baru satu Soalnya Ini kita lanjut lagi Materinya Ya 2 lagi nanti Ya Kuisnya di bawah Oke 3 minggu ya Lanjut Oke Masih ingatkah Kamu kapan Udin dan Ayah Pergi ke pesta Ya Benar 2 minggu yang lalu Jika Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2017 Tanggal berapa Kak Udin dan Ayah Pergi ke pesta Kita cek Adek-adek panduannya Sekarang adalah Kalender Kalau adek-adek Ada di sini Sekarang hari Kamis Perhatikan di atas Ini ada hari Kamis Kemudian di bawah Ada angka Ya Tanggalnya 26 Pertanyaannya adalah 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu Berarti adek-adek harus Mundur Hitungnya mundur 1 minggu Mundur lagi 2 minggu Berarti ketemunya Tanggal berapa Udin dan Ayah Pergi ke pesta Pasti harinya Sama Hari Kamis Tanggalnya 12 Berarti dikurangi lagi Adek ya 26 Berapa hari Berarti 2 minggu Itu tadi ada Berapa hari 14 Hari Ketemunya di sini Oke Sampai adek ya Kalau ada kalender Ada-ada yang hitungnya Mundur Kalau lupa Kalau sekarang tanggal 26 Berarti kan 2 minggu ke belakang Tanggal berapa Tinggal dihitung aja Mundur Kalau adek-adek ada kalendernya Tinggal Tinggal mundur Kalau ini Di sini tanggal 26 Berarti 2 minggu yang lalu Ngitung aja mundur 1 minggu 1 minggu 2 minggu Kalau mau ngitung Pakai angka Juga boleh 2 minggu Itu adalah 14 hari Hitungnya pakai hari Itu ya Kita uji coba lagi Sekarang Uji coba lagi Sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari Itu ya 2 minggu yang lalu Hari Kamis tanggal 12 Januari Kalau 2 minggu yang lalu Seminggu yang lalu Kemudian pertanyaannya Hari sekarang Harinya tetap ya adek-adek Harinya tidak bakalan berubah Gak mungkin Kalau sekarang hari Kamis 2 minggu yang lalu Hari Rebu Nah itu gak mungkin banget Itu ya Pasti harinya sama Jadi adek-adek tinggal Teliti Tanggalnya Kalau adek-adek disebutin Hari Kamis Sekarang hari Kamis Tanggal 26 2 minggu yang lalu Adek-adek jawabnya Rabu Tanggal 12 Nah itu pasti sudah salah Kita lanjut Beni berkunjung ke rumah Pamang 2 minggu Yang lalu Sekarang hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 Hari dan tanggal Berapakah Beni berkunjung Ke rumah Pamang Ayo 2 minggu Yang lalu Pinter Lofi Tafi Ada lagi yang jawab Sebelum Kakak lanjutin 15 Kita cek ya Oke Minggu Tanggal 15 Adek Kalau yang ditanya Berapa Minggu Sekarang hari Minggu Tanggal 29 Hari dan tanggal Adek-adek juga jawabnya Harus lengkap Harinya ada Tanggalnya juga Ada Tahunnya juga Ada Jangan sampai nanti Menjawab cuman Minggu Udah 15 Januari Udah Habis itu 2017 Udah Nah Kalau jawab harus Kom Minggu 15 Januari 2017 Kakak Tanya ini kelas berapa Kelas 2 SD Adek Lanjut ya Ya Bisa dikurangin ya Seperti yang Kakak contohkan tadi Kalau 2 Minggu tuh 14 hari Kalau Tadi tanggal 29 Berarti dikurangi 14 Lanjut Lani berbelanja ke pasar Dengan ibu 3 minggu yang lalu Sekarang hari Rabu Tanggal 15 Januari 2017 Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar Dengan ibu Yuk Sekarang Rabu Tanggal 25 Yang ditanyakan Adalah 3 Minggu yang lalu Ada yang sudah jawab Pandi Ini ada yang jawab 4 Januari 2017 Ada yang jawab lagi 11 Januari 2017 Rabu Ada yang 4 5 4 4 Januari 4 Januari 2017 2017 Kita cek yang betul Ya adik-adik ya Ini gak masalah Nah seperti ini tadi ya 25 nya Dikurangi 21 hari Karena kan 3 Minggu 3 Minggu tuh 21 hari Karena dikurangin aja Biar kalian gak tinggu Oke lanjut ya Oke lanjut ya Ayah membeli sepeda Satu Minggu yang lalu Sekarang hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 Hari dan tanggal berapakah Ayah membeli sepeda Oke Sudah ada yang jawab Tanggal 13 Hari tanggal berapakah Kalau satu Minggu Berarti tinggal mundurin lagi Satu Minggu Dari lihat kalendernya Berapa Jumat 6 Januari 2017 Samuat Jangan cuma 6 aja Samuat Harus lengkap Samuat Harinya apa disebutin Nanti Samuat Salah tanggal Nanti Bapak Ibu Guru Gak jadi kasih 100 nilainya Ya Samuat ya Dikompletin Nanti quiznya Biar dapet hadiah pulsa Samuat Itu Anika Jumat 6 Januari 2017 Bentar nih Kaka lanjut ya Nah sekarang Kakak cuma mau nampilin sebentar Aja disini Oke Kalian pergi ke pantai Kalau di pantai kan banyak kerang-kerang kecil tuh Atau kalian kalau makan seafood Itu kan ada kulit kerang-kerangnya Nah itu bisa kalian dipakai buat kerajinan Jadi jangan dibuang Jadi itu masih bisa digunakan Buat apa Buat kolase Jadi adek-adek bisa nanti membuat keracinan kulit kerangnya Nanti ditempel-tempel Nah nanti contohnya seperti apa Nanti kakak contohin Adek-adek siapin aja kulit kerang Kain panel Kertas Lem Kemudian bingkai Nanti bisa dibantu Sama papa Sama mamanya Masih-masih Oke ya Nah nanti jadi pilihnya seperti ini Oke ya Lanjut ya Nah kakak lanjut sih Sudah sekarang Lihat disini Ini ada penjual apa Jagung bakar Adek-adek pasti suka nih Jagung bakar Ya kan Nah jagung bakar itu Enak gak rasanya Sudah pernah makan pasti enak ya Tapi kalian tahu kan Dengan yang namanya jagung Terus manfaat jagung itu apa aja Ada yang tahu Jagung Tahu katanya tak Jagung itu Kegunanya buat apa aja Jadi jagung itu Banyak sekali kegunaannya Selain kulitnya juga bermanfaat Bijinya juga Bisa kita Makan Gak cuman kita aja yang makan ya Biji jagungnya Nah Kulit-kulit jagungnya Itu dikeringkan dulu Nanti bisa buat Biasa Seperti ini nih Di gambar-gambar ini Ini adalah Dari kulit-kulit jagung Nah jagungnya sendiri Dapat kita Manfaatkan Buat apa Buat kita makan Itu ya Terus dibuat Cemilan Itu juga bisa Popron Itu juga bisa Oke adek-adek ya Nanti bisa diuji coba Misalnya pas Makan jagung Kulitnya jangan dibuang Dikeringin aja Itu ya Nanti dipakai Buat Hasil Karya Hasil karyanya nanti dipajang Di rumahnya masing nasi Keren Hebat ya Nah pernah makan salat Salat juga Salat itu sama Dengan jagung Jadi Bisa dimakan Isinya Dan kulitnya Dipakai Untuk Rajinan Oke Kakak lanjutin ke SPD Sorry Ke PPKN Sebentar ini ya PPKNnya Oke Kata bu guru Nah Ketika mengupas kerang Itu harus hati-hati Karena apa Kulitnya tajam Nanti tangannya juga Bisa terluka Jika tidak hati-hati Kalian juga Setiap diingatkan Bapak ibu guru Diingatkan oleh Orang tua Itu juga harus Nurut ya Dan mengucap Makasih Jadi Udin dan teman-teman Belajar membuat Kerajinan dari kulit kerang Seperti tadi Nah Udin dan teman-teman ini Belajar hidup rukun Sikap mereka Mencontohkan Sikap hidup rukun Sikap hidup rukun Merupakan Wujud bersatuan Dalam keberagaman Oke Kakak lanjutin lagi Nah ketika kita juga Bermain apa ini Kasti Ya Pak Andi gak tahu Bisa kasti Apa enggak ini ya Bisa Oh bisa ya Ini bermain kasti Mungkin ada-ada Tadi kan ada yang dari Di Malaysia ya Pak Andi Ada permainan bola kasti Enggak di Malaysia Saya bisa kak Kata Puat Yang di Malaysia Ada enggak permainan bola kasti Kalau enggak ada Nanti suci ya Dicari Main kasti itu gimana Betul ya Ada dong kak bola kasti Katanya begitu Iya Bola kasti itu Permainan kakak Waktu kecil itu Yang sangat disuka Sekarang pun masih suka Tapi kita jarang memainkan Ya Kalau di Malaysia Masih memainkan Oh luar biasa sekali Oke kakak lanjutkan Udin dan teman-teman Berbeda jenis kelamin Mereka juga berbeda Suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-teman Bermain dengan akur Sikap mereka Mencerminkan sikap rukun Dalam keberagaman Sikap hidup rukun Merupakan wujud persatuan Dalam keberagaman Keberagaman itu Berarti Satu Berbeda Suku Agama Ras Itu berbeda Tetapi mereka Bisa Bersama Sama Jadi menurut kakak Adik-adik yang beda Teman-temannya Ada yang dari Suku Manapun Suku Bugi Suku Jawa Kayak gitu ya Itu gak masalah Kita semua Satu bangsa Bangsa Indonesia Berbeda Kakak nih Kakak kelihatannya tinggi Ya gede Padahal kakak itu juga Kecil Tapi gak masalah Tidak ada yang main Ecek-ecekan Saling membuli temannya Itu juga tidak boleh Ada teman yang berbeda Agama Ya gak apa-apa Kita tetap harus rukun Dengan siapa saja Itu ya Itu adalah sikap Dalam Keberagaman Lanjut Sekarang Tentukan kegiatan Bermain dalam Keberagaman Nah Kelihatan gak ya Di layar Yang kiri itu Sedang kerja bakti Yang kanan Bermain bola Nah Kegiatan bermain Yang Dalam Keragaman itu Yang kanan Atau yang kiri Coba Ada yang bantu jawab Kegiatan bermain Yang kanan Atau yang kiri Yang main bola Atau yang Sedang Kerja bakti Coba dijawab Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan yang main bola Pandi pilih yang mana nih Kegiatan bermain Ada-ada harus bisa membedakan ya Kegiatan bermain Yang kanan Oke kita cek dulu Ada-ada juga udah jawab Yang kanan nih Kiri ada perempuan Ada laki-laki Kenapa kanan benar Kenapa yang keliru Kakak nulis Pertanyaannya adalah apa Kegiatan bermain Nah Ada-ada Jadi kalau mau menjawab pertanyaan Ada-ada harus Lihat betul ya Apa namanya pertanyaannya apa Oh itu tentang kegiatan bermain Contohnya Kita lanjut ya Nah Lagi Masih kegiatan bermain Kiri Apa kanan Yang betul Apa kanan 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 Badminton Kenapa berani Badminton Kakak juga berani Badminton Jangan salah Yuk main yuk Bukan Oke Salah ketiga Bermain Ya Bukan berani Ya aku bisa Yuk besok Kalau lo fitati ke Jogja ya Main Badminton Sama kakak Kakak tunggu di Jogja Oke Betul atau salah Yang kanan Benar Yang kiri Ini ya Kakak juga gak tau Pandi bisa bermain Bulu tangkis Atau tidak Besok dibuktikan Kalau Setiap adik ke Jakarta Ya Ya kan Jogja Jangan lupa besok Ketemu kakak ya Kita bisa bermain bareng Oke Oke Siap Selesai Habis ini Pandi Oke lanjut Kanan atau kiri 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 Oke Next Betul semua loh Pintar 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 Betul Kiri Karena main layang-layang Yang kanan Nah sekarang lagi Terakhir Amati kembali gambar Udin dan teman-teman Lihat Udin sedang apa ini Kerja bakti Pastinya Nah Saat kerja bakti ini Dia membantu korban Tanjir Udin dan teman-teman Ini berbeda agama Dan suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-teman Tetap kerja bakti Dengan semangat yang tinggi Sikap mereka mencerminkan Sikap hidup Rukun Dalam keragaman Sikap hidup Rukun Merupakan Wujud Persatuan Dalam Keragaman Nah itu tadi Yang kakak Sebutin ya Tidak usah Membedakan Suku Agama Golongan Yang penting Kita tetap Bersatu Dan punya Semangat yang tinggi Kakak Lanjutkan lagi Habis ini selesai Tentukan kegiatan kerja bakti Nah pilih lagi Kanan atau kiri Sekarang pertanyaan kakak Tentukan kegiatan kerja bakti Dalam keragaman Kanan Apa kiri Kerja bakti Kanan 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 Luar biasa Kalian hebat Kanan Kita cek Benar Yang kiri Salah Karena yang kiri adalah Kegiatan Permain Lanjut Masih kegiatan kerja Bakti Fokus ya Kanan Apa kiri 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 Oke Kita lanjut saja Ya Benar Yang kanan Salah Udah ada yang pernah Naik itu Delman Di sebelah kanan Kalau ke Jogja Banyak ya Kakak kan Kalau liburan Berkunjung ke Jogja Bisa naik ini Di Malioboro Belum pernah Yang belum pernah Ya Datang ke Malioboro Ya Kita bisa naik ini Oke Lanjut Terakhir Kegiatan kerja bati Nah Yang mana nih Kerja bati Kanan apa Kiri 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 Next Ternyata Pandi Pandi Masih ada Waktu berapa menit Tadi Oke Ini Dua kubis Kalau boleh Dua pertanyaan Kali Anda yang Mau bertanya Oke Kita bertanya dulu ya Ada Risa Donia Silahkan pertanyaannya Bisa digunakan Mikrofon Risa Donia Halo Risa Donia Silahkan dengan Mikrofon Ada yang Mau ditanyain Sepertinya terkendara Dengan komunikasinya Oke Tadi juga sama Ada Samuel Temijaya Silahkan pertanyaannya Iya Tadi Samuel Bilang apa Samuel Tadi koneksi Tadi bilang Ya Jadi Samuel Samuel bilang sama saya Jaringannya Koneksinya kakak Jelek Katanya begitu Halo Samuel Halo Samuel Mau ditanyain apa Adek Mau ke Jogja Lumpet lagi Samuel Kok jadi Oke gak ada suaranya Oke gak ada suaranya Kita Quiznya aja Gak ada Kalau gak ada kita main quiz loh Masih Donia Pertanyaan Gak ada Gak ada pertanyaan Oke Oke Sudah hebat semua ya Sudah pintar-pintar semua nih Berarti Kalau udah hebat Ya materinya tadi mungkin diikuti dengan Dengan secara mudah Dan mudah dipahami Begitu ya Oke Kuis Dengan quiz Iya Quiz Oke Oke Pak Andi kayaknya ada yang bertanyaan tuh Di kolom chat Di kolom chat Sebentar Kita cek Ya Maksudnya gimana tuh tadi Pertanyaannya mana Jangan-jangan ke private ya Tidak ada private ya pertanyaannya Adek-adek Nanti untuk pelaksanaan quiznya Silahkan dipilih dulu ke All attendees ya To all attendees Atau to all participants Tidak boleh private Kalau keluar nanti kita Eliminasi Begitu Jawabannya Samuel ada pertanyaan Samuel Mau masih dibuka Samuel Jadi mau bertanya Ada Ada Semuanya ini laki-laki apa perempuan ya Kalau dari Masih kemungkinan laki-laki ya Pak Andi Tolong di share lagi Ada yang masih private Saya juga Mungkin ada adek Jawabnya di kolom Yang all participants ya Jangan di chatnya kakak Kakakak gak bisa ngecek nanti Oke nanti Harus dipilih dulu To all participants Gitu ya Ada ini Bu Erna Perlu saya sampaikan Quiz ini Karena kita Melihat animo Audien gitu kan Ternyata ada yang dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Mungkin ada yang dari Singapura Ada dari Malaysia juga Nah ini yang kami Mohon maaf Dengan banget Ini hadiahnya untuk Indonesia Kenapa? Karena hadiahnya akan kita berikan Dalam bentuk pulsa Ada Kita gak tahu Kalau ngirim pulsa ke Singapura Atau ke Malaysia Pakainya apa Kita belum tahu Jadi Jadi mohon maaf Tadi yang satu Akhirnya kita Eliminasi Eliminasi bukan karena salah Tapi karena memang Kita tidak bisa mengirimkan Ke Singapura Gitu ya Oke Untuk Boleh menjawab Boleh ikut menjawab Boleh Gitu kan Adek-adek dari Singapura Malaysia Boleh ikut menjawab Begitu Bu Erna Kita bisa mulai Adek-adek berhatikan Kita akan mulai Kuis kedua Seperti tadi Diluruskan Ki Hajar Dua Sama dengan Opsi jawabannya Ya Jadi tidak Jawabannya apa Tapi opsinya saja A, B, C, A Oke Kita mulai dari Pembatas yang kakak Berikan di kolom Silahkan Bu Erna Siap ya Kuis Ki Hajar Apa DRB Gimana tadi Pandi Kita harus Belajar Soal nomor dua Tentu Kamu masih ingat Dengan aturan Penggunaan huruf kapital Bukan Namun kan lah Penggunaan huruf kapital Di bawah ini Yang benar Ini kenapa Pertanyaan kakak Jadi begini Penggunaan huruf kapital Yang benar Pada kalimat Di bawah ini Yang benar Yang benar A, B, atau C Kita hitung mundur Bu Erna Silahkan Ayo cepat-cepatan Cepat-cepatan 5 4 3 2 1 Oke Oke Jawabannya A yang betul ya Pandi Beni Dan keluarga Menyeberangi Selap Sunda Jadi jawabannya yang benar adalah A Oke A Saya lihat Pertama Fuat Hasan Jawabannya B Berarti kurang tepat Bagas juga B Lofi Tafik juga B Jeriko B Putu Anika B Nah Sekarang ada Farah Diva Rinata Jawabannya A Oke Diva Rinata Diva Rinata bisa dikirimkan datanya sebentar Sekakak Bisa dilengkapi datanya seperti yang ada di chat Diva Oke Sorry Farah Diva ya Namanya Farah Diva Farah Diva Iya Bisa dikirimkan kolom chat Farah Diva Nanti dilengkapi seperti itu Farah Diva saya kakak kirim juga ke private Oke Biarnya mau lanjut soal ketiga Oke soal ketiga ya Soal ketiga Kuis keajar Sapa DRB Kita harus Belajar Soal terakhir Banjir Melanda pemukiman warga Mulai hari Senin tanggal 2 Januari Banjir melanda selama satu minggu Jadi Banjir berakhir pada hari apa Dan tanggal berapa Banjir melanda pemukiman Mulai hari Senin Mulai hari Senin tanggal 2 Januari Ayo Jadi banjir berakhir pada tanggal berapa Hari apa Oke 5 4 3 2 1 Oke Jawabannya adalah C Sampai-sampai Oke Hari Senin tanggalnya 2 Banjirnya melanda selama satu minggu Berarti 2 ditambah 7 Berapa? 9 Oke Jawaban yang benar adalah Dari Raditya Putra Selamat adik-adik Raditya Selamat Oke Selamat Oke Dari kakak Tolong dilengkapi datanya Kakak share Sebentar Raditya 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 Oke kakak share Di kolom Silahkan dilengkapi datanya Raditya Kakak share Di kolom chat Private Oke Bu Irna Sangat menarik materinya Terima kasih Banjir Oke Sangat menarik materi pagi hari ini Untuk kelas 2 Aturan tentang keselamatan Perjalanan Di perjalanan Oke Kita masih ada waktu Satu menit Bu Irna Mungkin bisa disimpulkan Materi kita pagi hari ini Oke Terima kasih buat adik-adik Yang ikut kegiatan Sapa DRD Pada hari ini Dan hari-hari berikutnya Kakak berpesan Tetap semangat Selalu rajin Biarpun di rumah Tetap belajar Jangan lupa Cuci tangan Selalu cuci tangan Ya Di rumah Dengan air yang mengalir Kemudian Jangan lupa Beribadah Di rumah Masing-masing Belajar Di rumah Masing-masing Terima kasih Tetap semangat Dari kakak Salam Sapa DRD Jangan lupa ya Mantengin disini Dimana Akses dimana Di rumah belajar Terima kasih Bu Irna Materi kita pagi hari ini Sangat luar biasa Tadi juga sudah membagikan Dianya Adik-adik Jangan lupa Tetap belajar Di rumah Gunakan portal Belajar.kemdibu.go.id Untuk materi mati pembelajaran Dan jangan lupa Ikuti terus Sapa DRB Dari Senin sampai Jumat Yang dipersembahkan oleh Pus Datin Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sesi berikutnya Masih bisa diikuti Nanti akan ada Pemateri kita Ibu Minarti Mungkin sudah hadir Oke Pak Andi Saya menutup Sama adik-adik ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai ketemu Di lain waktu Sama kakak Saya tunggu di Jogja Silahkan datang Adik-adik semuanya Di kota Gudeg Di kota belajar Di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Saya tutup dulu juga Materi kita Sama Bu Irna Dilanjutkan dengan materi Berikutnya Jadi saya Terima kasih Saya tunggu datanya Ya adik-adik Yang tadi pemenang Dua yang belum ngasih data Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih